Senjata baru Syahid 101 Ispullah dilaporkan sangat sulit terdeteksi pasukan IDF, mengingat persenjataan itu mampu meluncur sangat senyap sejauh 901 km. Mengutip laporan media Israel pada 18 Juli, senjata baru Ispullah tersebut menjadi perhatian khusus pihak Israel. Lantaran telah menyebabkan terbunuhnya Sersan Utama Valery Shevanov dalam serangan dikibut Skabri beberapa waktu lalu. Kini terbongkar beberapa fitur yang ada di dalam drone Syahid 101 Ispullah yang disebut buat ketar-ketir IDF. Pertama, drone Syahid 101 Ispullah per tenaga listrik, mampu menempuh jarak peluncuran hingga 560 mil atau sekira 901 km sembari membawa amunisi berat. Disebutkan dalam laporan juga bahwa drone tersebut telah menjadi bagian dari sistem pertahanan angkatan udara Iran. Drone Syahid 101 beroperasi dengan mesin listrik dan dapat terbang dalam jangka waktu yang lama, ditandai dengan kebisingan yang sangat rendah oleh karena itu dijuluki dengan drone senyap. Selain itu drone Syahid 101 Ispullah ini sangat sulit untuk dideteksi dan dicegat oleh radar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.